Tahapan pemilihan umum tahun 2024 kini telah memasuki masa pendaftaran bakal calon partai politik, calon peserta pemilu. Dalam hal ini KPU Kota Jambi telah membuka pelayanan helpdesk untuk para bakal calon partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah membuka pelayanan helpdesk bagi para bakal calon partai politik, calon peserta pemilu tahun 2024. Pembukaan bakal calon partai politik, calon peserta pemilu 2024 ini sudah dibuka sejak 1 Agustus 2022. Terkait hal ini Ketua KPU Kota Jambi Yarno menyampaikan, KPU Kota Jambi telah membuka layanan helpdesk yang melayani konsultasi serta pendampingan pendaftaran partai politik, calon peserta pemilu 2024. KPU Kota Jambi juga menempatkan petugas jaga di kantor mereka. Petugas tersebut disiapkan untuk membantu dan menerima layanan konsultasi pengurus partai politik. Selain itu, helpdesk di kantor KPU Kota Jambi ini juga melayani konsultasi soal memasukkan data penggunaan sistem informasi partai politik atau SIPOL. Diketahui pendaftaran partai politik hanya dibuka di KPU RI. Sementara KPU di daerah hanya menunggu beberapa banyak partai yang mendaftar dan memenuhi syarat-syarat. Selain ini, kita juga kemarin sudah melaksanakan lapor koordinasi sebelum pendaftaran itu kita undang sebelum partai. Sejauh ini sih tidak ada kendala yang berarti. Namun demikian kami juga mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilu, tingkat kota Jambi. Jadi kalau misalnya ada kendala ya silahkan datang ke KPU, kita punya helpdesk, silahkan saja dikonsultasikan. Terguna dengan kendala apa yang terjadi ketika proses pendaftaran ini. Baik itu pengikutan atau mungkin mereka kayak dengar syarat dasar-syarat.